Kejamnya DJ Pria yang tega menyiram air keras dan bacok pegawai kiosk semangka hingga tewas. Seperti diketahui, peristiwa itu terjadi di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, pada Senin, 8 Januari 2024, sekira pukul 1 WIB dini hari. Ada pun korban yang tewas ini bernama Sutomo alias S, sementara pelaku yang membacok berinisial DJ, 28. Menurut kesaksian rekan korban, Imron, mengatakan bahwa peristiwa penyerangan berlangsung ketika S sedang melayani pembeli di kiosnya. Kemudian, DJ tiba-tiba datang dan langsung menyiramkan cairan yang diduga air keras ke bagian leher, kepala, hingga pundak korban. Usai terkena cairan yang diduga air keras, Sutomo terdengar teriak kesakitan dan sedikit menundukan kepalanya. Tak sampai di situ, usai menyiramkan cairan yang diduga air keras, DJ melanjutkan aksinya dengan memukul korban beberapa kali. Beberapa saat kemudian, pelaku mengeluarkan celurit dari balik sweater yang ia kenakan lalu membacok es. Pelaku ngebacok itu 4 kali pakai celurit, sesudah itu pelaku kabur, jelas Imron. Luka yang dialami korban dikatakan Imron pun cukup parah, sebab pelaku nampak secara membabi buta melakukan kekerasan tersebut. Imron mengatakan, es sempat dibawa pedagang lain ke rumah sakit, RS, harapan bunda. Namun, korban dinyatakan telah meninggal saat sampai di rumah sakit. Imron pun belum mengetahui motif kekerasan hingga akhirnya korban meninggal dunia. Namun, ia memperkirakan pelaku sudah merencanakan aksinya tersebut. Lalu jenazah Sutomo sudah dibawa jajaran unit reserse kriminal, reskrim, polsek Kramatjati ke RS Polri Kramatjati untuk proses autopsi keperluan penyelidikan. Tadi pagi polisi sudah kesini. Kalau jenazah korban dibawa ke RS Polri Kramatjati. Saya kurang tahu dia asal mana, tapi pokoknya dia itu kesini kerja merantau, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.